Kita naik mobil, hanya di jalanan sempit ini, dan kalian tahu apa yang terjadi, langsung ke jurang. Oh my God. Selamat datang di channel Open Tripnya STH. Channel Youtube yang bisa jadi referensi kamu untuk mendapatkan tips dan trik buat bekal kamu nge-trip ke macanegara. Ini di Swiss, Japan, atau NZ? Nah, 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 ini Kashmir. Cokok banget ya. Wah, pokoknya kalian wajib ke sini, teman-teman. And we stopped somewhere, dimana banyak bunga-bunga. Bunga-bunga. Cantik. Cantik. Maju, mundur, maju. Cantik, cantik. Sombong amat. Tuh, pada foto-foto semuanya. Ya ampun, lucu ya. Kalian harus ke sini, serius. Cantik banget. Kanan-kiri itu hamparan bunga-bunga. Background gunung. Dengan suhu udara yang sangat sejuk. Wah, kalian harus ke sini deh, teman-teman. At least, once in your life. Kami sudah hampir mendekati ke destinasi. Ini sudah masuk wilayah pertelajaran. Seperti yang kemarin, kalau bulmak adalah salju. Ini adalah hamparan hutan pinus. Dengan banyak kuda-kuda. Jauh dari hidup tipe kotak. Tapi di sekelilingin sama gunung es. Tetap. Gak bisa ke shootnya, karena saya duduknya, posisinya gak pas. Nanti kalau pas dapet yang oke, saya coba shoot lagi ya. Kalau kalian membawa mobil pribadi, akan stop di sini. Ini parking areanya. Nah, di situ kalian ada dua pilihan. Mau naik lokal teksi, atau mau naik kuda untuk ke spot-spot yang dituju. Ganti di mana, Kak? Jatuh, parkirannya aja, Kak. Hah? Iya, 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 iya. Ini harga lokal teksinya, sekitar Rp2.000-Rp3.000 lah. Yang Travera, Sumo, Ethios, Eco. Ini bisa muat sampai 8 orang. Ya, nanti dibagi-bagi. Kita bisa ke area ini, Bu. Metapale, Arufale, sama Candanwari. Lokal teksinya, kayak apa? Kayak kijang ya, Pak ya? Penter, Penter. Penter, Penter. Penter, Penter. Penter. Jangan Rp4.000-Rp4.000. Jadi kita umpel-umpelan nih, berdelapan. Yang belakang di empat, tengah tiga. Yang depan satu. Mereka akan menjelaskan kami ke tiga tempat ya. Ya. Saya tidak tahu berapa jauh ini, kami akan lihat. Bahargam sebenarnya adalah atasan turist yang paling spesifik di India. Ya, dan mereka panggilnya, Heaven on Earth. Anda akan menikmati. Ya, oke. Sangat menikmati. Apakah teman-teman tentang itu? Tunggu, tunggu dan lihat. Kami akan menghubungkannya nanti. Oke. Itu jalan nanya, guys. Masya Allah. Indahnya. Masih indah dan rada deg-degan, guys. Ya, tuh. Aduh-duh-duh-duh. Tuh. Subhanallah. Menuki-nuki. Meliuk-liuk. Dan kanan-kiri salju. Satu mobil tuh pas, pas, pas. Nuh, mana meliuk. Tuh. Aduh-duh-duh. Bismillahirrohmanirrohim. Jalan nyelip ini. Jalanannya kecil. Sabar, Pak. Sabar. Jaga besara, Pak. Dan ternyata ini tuh jalanannya bukan one-way direction, guys. Ini tuh orang bisa dua arah. Tadi kita pas masuk tikungan dan ada mobil berlawanan arah. Subhanallah. Kirinya jurang. Nyebut-nyebut kita. Kiri jurang, bro. Dan dua mobil dan kita di sisi jurang. Weh, sepuluh setiap lo paling selamat. Tadi teman-teman. Guys, ini adalah Arufale Pahalgam. Lihat tuh. Cantik sekali. Kayak di Swiss ya. Orang bilang sih ini memang mini Swiss. Cantik banget. Serius nih. Saya seminggiri gak pernah membayangkan kalau Kashmir bakalan secantik ini. Ternyata, ya lebih dari ekspektasi. Cantik banget. Ada gunung, ada hutan, ada sungai, ada hewan-hewan. Subhanallah. Semuanya udah tinggi. Terima kasih. Selamat datang! Bye! Masya Allah sahabat STH. Dari tadi ke Arufale. Sekarang kita ke Beta Vale. Gindaaaaah banget. Dagingnya segar banget udaranya. Dan, disini ada sumai. Yang arusnya masih geras dan mustinya kita bisa rusting disini. tapi karena masih winter it is close semuanya lagi enjoy main salju tuh liat dan bikin boneka-boneka salju foto-foto wah keren banget subhanallah alhamdulillah ini adalah mobil kita di bukit yang begitu indah dan kalian tau apa kita tadi menyebrangi jalan yang sangat sempit ini karena sebagian besar jalan ketutup oleh salju kita liat ya biar kalian bisa liat kita naik mobil hanya di jalanan sempit ini dan kalian tau apa yang terjadi langsung ke jurang oh my god udah agak deg-degan juga sih tadi kita tuh waktu pas nyebrangnya this is our driver hello say hello to everybody jalan kaki aja daripada naik mobil nanti setelah melewati jalan yang sempit ini kita baru mau naik mobil takut jurang bo karena nih aduh ya ini kita lihat ya jadi seberapa gesitnya sopir kita dia memainkan mobilnya ya ini dia memainkan mobilnya dalam limited space di spot ketiga kita finally memutuskan untuk stop jalanannya terjal banget hingga ada pembatasnya dan langsung ke arah jurang mungkin kitanya yang gak pede jadi kita putuskan foto-foto sampai di tengah-tengah sini aja ini kok isi banget nih mukanya hitam badannya putih nah tapi ini aja udah pengandangnya bagus banget sih ada kambing Pak Halgam sendiri kalau mereka bercerita mainly pendapatan uang mereka itu adalah dari turis dan mereka bilang recently income mereka sudah berkurang jauh sekali dan ini info dari driver untuk kami pun katanya tinggal 10% nya contohnya kuda pas kita tanya kamu normally sehari dapat berapa orang yang naik kuda dapat berapa kali yang naik kuda katanya jangkan berapa kali sehari bahkan sekarang seminggu cuma sekali kasian ya makanya teman-teman visit kasmir bisa ramaikan nih untuk perdagangannya untuk pariwisatanya cantik banget beneran gak akan menyesal dan orangnya ramah-ramah suasananya juga enak dan view nya juga luar biasa teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini hasilnya enak banget luar biasa beneran seger manis ada asamnya dikit kayak ada manis-manisnya ini hasilnya Masya Allah manis banget segera ya bu ya gimana bu minumnya bu segar enak Alhamdulillah Wow ini mantap namanya jus apel murni langsung pohonnya itu nih pohonnya itu ada di sini langsung diambil dari pohonnya Masya Allah dan Pak Roy sendiri yang bikin terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram at secret ticket Hunter kamu juga bisa follow di at sth open trip sampai ketemu lagi